Oke Pak, sekarang saya mau ngajak Bapak ngomongin isu-isu yang lagi rame sekarang di berita, di sosial media gitu. Kan ada istilah kalau orang hebat ngomongin ide, orang biasa ngomongin kejadian gitu, terus orang dongking ngomongin orang gitu kan. Nah saya mengajak Bapak-Bapak ini menurunkan level, jadi kita ngomongin kejadian sama ngomongin orang. Sebentar saya interupsi. Iya silahkan. Mungkin lebih baiknya, kenapa nggak utian yang kita naikkan? Oh iya, karena tidak bisa. Saya lihat contegannya dulu ya, yang pertama nih, saya udah nyatut sini kemarin beberapa hal. Ada lagi rame sekarang Pak, ada salah satu ustadz, ustadznya populer dan beliau bercerai gitu. Nah, saya pengen komentar Bapak-Bapak sekalian sebagai ustadz yang di, apa, yang dia jadi, sebagian orang mungkin, apa, menjadikan beliau panutan, tapi beliau bercerai. Nah silahkan komentarnya, ini udah mulai saya, ini nih panci nih, silahkan Pak Yanulo. Ya seperti idiomnya utian yang barusan disebutkan, saya tidak mau terjerumus ke level paling bawah. Jadi saya tidak menjawab. Oke, tapi, tapi ininya apa, apakah itu suatu keumuman atau harusnya tidak boleh atau gimana? Secara, secara hukum atau secara etika atau secara, ya, atau tetap tidak mau menjawab? Saya tetap tidak mau menjawab, tapi kalau pertanyaannya dirubah, apakah orang boleh bercerai? Ya boleh. Kalau itu pertanyaannya bagi saya jawabannya boleh. Sesederhana itu gitu ya. Tapi apakah kita akan membicarakan orang itu saya rasa nggak perlu. Jadi makanya diskusi kita kita naikkan level, jangan diturunkan ya. Pak Nonong, ada tanggapan? Cerai itu ada hukumnya ya. Ketika ada hukumnya dan itu disebutkan berarti itu menjadi jalan. Oke, betul. Dan itu bukan aib. Ketika orang mempunyai problem dan nggak bisa diselesaikan, dan harus diselesaikan yang cerai, ya, ya, siapapun bisa melakukan itu. Bisa terjadi. Karena nggak mungkin mempertahankan sebuah ketidakcocokan. Ketidakcocokannya kan tidak selalu aib. Itu manusiawi ya? Ketika nggak cocok, apapun alasan tidak cocok itu ada banyak hal. Tidak selalu sesuatu yang buruk. Bisa-bisa terjadi. Jadi kalau saya menanggapi ya biasa saja. Karena itu mungkin orang terkenal jadi di, apa istilahnya, eye-catching, Mbak, ya. Kalau tidak sebenarnya biasa gitu. Dan banyak yang terjadi kayak gitu biasa. Di sekitar kita lebih banyak lagi. Oke, isu berikutnya ya, yang lagi ramai lagi adalah, seorang gubernur itu mengakui pernah menonton video porno. Nah, komentar Bapak-Bapak lagi sekalian. Bayan. Ya, sama seperti yang pertama ya. Saya meletakkan diri bahasanya membicarakan itu tidak terlalu penting. Tetapi kalau pertanyaannya diubah, saya bersedia menjawab. Iya, bagaimana harusnya? Apakah? Bagi saya pertanyaan esensinya adalah, apabila seseorang sudah menjabat sebagai pejabat publik, lalu sampai mengeluarkan pernyataan demikian, apakah itu kita anggap wajar, biasa, layak, dan sebagainya? Mungkin itu pertanyaan yang lebih cocok. Iya, betul. Bagi saya. Kalau bagi saya itu sebuah pernyataan yang disampaikan di depan publik, sementara posisi dia sebagai pejabat yang cukup tinggi. Masih pejabat sebagai gubernur. Itu tidak layak. Bagi saya tidak layak. Kita tetap menjaga bahwasannya, ya diri dia akan tetap dilihat orang sebagai seorang gubernur. Dia sebagai pejabat. Ya, bagaimanapun ya, kita masih tetap berharap apa yang dia sampaikan itu tidak mengganggu stabilitas. Dia sebagai seorang pejabat, bagaimanapun tetap punya beban untuk menjaga dirinya itu terlihat bagi publik itu ya layak lah duduk sebagai jabatan begitu ya. Jadi dia tetap terpaksa menahan pernyataan-pernyataan yang tidak pantas keluar dari apa yang diasumsikan oleh publik seorang pejabat harusnya begini. Karena dia pejabat semua satu provinsi ya. Semua kalangan kan gitu ya. Gak cuma orang dewasa, tapi juga ada anak-anak, keluarga, ada anak-anak. Kalau Pak Ananong melihatnya gimana? kalau terlepas gubernur atau tidak gitu ya. Kayaknya mau beda nih. Gimana? Gini. Ketika itu di tengah masyarakat itu tidak pantas. Kan sebenarnya itu tersembunyi. Iya, betul. Dia melakukan misalnya siapapun, mungkin juga pernah ya. Iya, betul. Pautian juga biasa. Saya pernah biasa dong. Pernah iya. Pernah iya. Iya, iya, iya. Ini juga jadi. Jadi saya ke yang kepanjang. Artinya ketika nonton itu dan gak ada orang tahu, ya sudah ditutupi. Kan begitu saja. Kenapa? Kok kenapa? Kok kita misalnya di pandangan masyarakat umum itu sebagai aib. Sudah tahu itu orang aib. Kok kita menyatakan diri aib kita? Kan mending ya diam saja. Karena semua orang... Apalagi dia sebagai orang penting lah. Iya, kalau penting dan tidak penting itu sudah bisa jadi itu malah jadi terkenal. Karena di negara kita sekarang itu... Antara yang gak gitu itu sudah gak terladu jadi anu. Gak terlalu menjadi ukuran. Tapi kalau dalam konteks pantas tidak pantas tadi itu, kalau sesuatu yang bisa tadi, kalaupun hobi, ya sudah diam saja. Sudah selesai. Tapi kan jadi rame saat dia jadi... Ya, karena diungkapkan. Karena dia... Sama seperti jawaban saya tadi, kan itulah yang menjadikannya. Sebagai apa jawaban, itu menyebabkan keributan yang gak perlu. Kalau dia pribadi memang menonton, ya silahkan aja lah tonton. Untuk apa dia memancing-mancing situasi yang gak perlu. Siap, siap. Oke, berikutnya ya. Berikutnya nih. Ada satu atlet, dia gagal berangkat ke SEA Games. atlet senam. Karena diisukan tidak perawan. Karena diisukan tidak perawan. Nah itu... Gimana komentar? Bapak-bapak sekalian. Saya dulu? Iya. Saya dulu lah. Nanti Pak Nonong bisa nyontek. Nyontek. Pak Nonong tuh mudah menjawab. Iya, bisa. Komentar saya itu tidak... Ya itu tidak tepat ya. Dia kan berangkat sebagai seorang atlet. Betul. Yang akan dia perjuangkan adalah kemampuan dia sebagai seorang atlet. Betul. Mohon maaf, saya juga gak tahu dia atlet apa sebelumnya. Atlet senam. Atlet senam. Ya tentu dia pergi atas kemampuannya sebagai seorang atlet senam. Atlet senam itu kenapa dia gak boleh pergi? Ya mungkin dia sakit gak bisa senam. Ya boleh lah dia gak jadi pergi ya. Cedera misalnya. Cedera misalnya. Lah ini kalau soal keperawanan itu kan soal yang lain gitu ya. Soal yang lain yang tidak berkaitan langsung dengan... Kepergian dia untuk pergi berlomba. Itu kita letakkan lah itu di soal-soal privat gitu ya. Jangan dibawa ke tempat yang tidak tepat-tempatnya ya. Jadi menurut saya itu... Tidak masuk akal ya. Tidak tepat. Tidak tepat. Karena beberapa pendapat juga... Mengatakan kayak itu gak masuk akal. Kalau Pak Nonong ada... Kita itu memang kita kalau kita lihat itu banyak pejabat itu yang mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Ada pegawai rajin kerja. Absensi gak pernah... Apa ya? Gak pernah bermasalah. Pekerjaan gak punya bermasalah. Punya ideologi tertentu dipermasalahkan. Padahal konteks dengan pekerjaannya juga gak masalah gitu. Performa baik. Performa baik. Bahkan kalau dalam penilaian juga baik gitu. Hanya punya ideologi. Yang itu tidak ada sama sekali hubungannya gitu. Hanya pandangan. Yang itu tidak ada... Atau keyakinan juga sama aja. Diajarkan juga tidak dalam dunia kerja dia gitu. Betul, betul. Itu kan sama dengan itu juga gitu. Ini kayak semacam curhat juga ya. Gak curhat lah itu. Nomentari. Tapi itu mirip juga kan. Gak ada relevansinya. Gak ada relevansinya. Gak ada relevansinya tapi dikait-kaitkan gitu. Ya. Oke. Berikutnya apa ya? Saya masih banyak nih. Misalnya saya browsing-browsing. Nah. Isu tentang apa yang lagi rame juga yaitu penyelundupan barang-barang yang kategorinya mewah itu lewat. Di salah satu BUMN yang kita semua tahu itu di Garuda gitu. Di salah satu diskusinya itu di Matanajwa saya lihat disitu ada Pak Said Didu bilang gini. Itu kan dia menganalogikan seperti dalam konteks dia menguji nyali Pak Menteri Pak Erick Tohir. Dia bilang gini. Saya menarik buat saya statementnya. Itu kan sama seperti dua orang cowok-cewek pergi ngaji berduaan di kamar hotel gitu. Artinya secara etika juga sudah salah. Kemungkinan besar secara hukum itu salah juga gitu. Nah artinya yaudah kelihatan kok etikanya salah secara hukum pasti salah udah pecat-pecatin aja. Itu maksudnya yang saya tangkap dari pernyataannya Pak Said Didu. Tapi yang ingin saya tanyakan ke Bapak-Bapak berdua itu kira-kira pas gak ya gitu ya. Dua orang cewek-cowok mau belajar ngaji tapi di kamar berduaan gitu. Gimana pendapatnya Pak? Ini pertanyaannya yang mana ya? Pendapatnya analoginya itu pas atau enggak gitu. Apakah benar gak sih secara etika salah kemudian secara hukum juga jadi salah gitu. Kalau saya gak mampu saya melihat analoginya seperti itu gitu ya. Gak punya kemampuan saya melihat analogi orang mau ngaji dihubungkan dengan penyeludupan kendaraan tadi. Karena dia maksudnya secara etika itu gak mungkin lah cewek-cowok ngaji berduaan gitu. Maksudnya gitu. Secara etika itu gak mungkin artinya secara hukum juga pasti salah gitu. Bagi saya itu sulit saya merumuskannya. Jadi bagi saya lebih baik pertanyaannya disederhanakan gitu ya. Pertanyaan itu apa maunya sekarang? Makanya itu analogi yang benar atau yang salah itu sih? Jadi arah, saya juga sama. Arah analoginya itu mungkin karena saya gak nonton ya. Mungkin dalam tayangan itu ada cerita hubungannya seperti apa gitu digambarkan dulu coba. Udah tau dah cerita tentang penyeludupannya. Ya, tau penyeludupannya tau. Itu kan ada tahapan, ada tahapan hukum mbak. Di investigasi, apa segala macam gitu. Itu kan perlu waktu. Sementara, si Pak Saidu itu ingin menguji Pak Menteri untuk yaudah langsung pecat aja. Karena kelihatan secara etika, itu sudah gak benar gitu. Maka dia menganalogikan dengan yang tadi gitu. Ada dua orang, cewek-cewek ngaji secara etika salah. Udah itu secara hukum pasti salah gitu maksud saya gitu. Nah apakah setuju gak dengan analogi ini, itu udah langsung secara hukum pasti salah gitu. Kalau saya sih kayak gitu gak usah analogi. Kalau salah ya salah gitu. Jadi apa, intinya salah ya? Artinya kalau itu memang secara prosedural gak prosedural, secara aturan melanggar aturan, ya sudah melanggar gitu saja. Kalau tinggal diukur apakah itu pelanggaran berat atau tidak, tinggal begitu saja. Kan masing-masing instansi punya aturan gitu. Sudah mengukurnya begitu saja. Itu gak usah dianalogikan lah. Karena yang pecat itu bukan masalah hukum, tapi masalah ini. Tapi kalau yang hukumannya itu hal yang berbeda gitu. Prosesnya. Konteknya etikanya. Konteknya etikanya. Nah si apakah dengan beretika salah itu juga secara hukum salah gitu. Ini mungkin agak berbeda nih. Saya ingin ini ada cerita tentang beretika fanatik ini. Wah ini ada lagi. Oke gimana? Gimana gimana? Ini berikutnya lah. Sebelum parnong cerita panjang. Saya tentu harus merasa punya tanggung jawab menjawab pertanyaan tadi dulu. Jadi jawaban saya singkat sebenarnya. Etika dan hukum itu dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin itu adalah dua hal yang berkaitan. Tapi etika dan hukum berbeda. Bisa jadi dia tidak beretika tapi dia mengikuti hukum itu bisa jadi. Atau sebaliknya gitu ya. Sangat beretika tapi melanggar hukum. Jadi makanya logik tadi agak rumit bagi saya. Jadi saya akan menjelaskan pendapat saya. Etika dan hukum dua hal yang berbeda tapi berkaitan. Jadi bisa jadi beretika tapi tak mengikuti hukum. Atau sebaliknya bisa terjadi. Atau beretika dan mengikuti hukum bisa jadi. Jadi kalau konklusinya meloncat dengan mengandalkan ini dulu lah. Ya belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi makanya analogi itu perlu di... Bagi saya nggak cocok. Jadi saya justru ingin ngasih contoh yang diungkapkan Pak Yan tadi itu. Beretika tapi melanggar hukum. Melanggar hukum yang seperti itu ya. Ini ada cerita. Ini contohnya ya. Nah ini penjelasan lebih panjang. Contoh simulasi contoh. Ini ada dua orang mau nyuri ayam. Ini cewek-cowel atau cowok. Kita ini perlu bertiga. Nggak cukup kalau kita yang nyuri ayam. Perlu kawan satu lagi. Karena nanti harus ada yang bertugas A, B, C, B. Terus dia nyebut. Oh kalau gitu ini kita ajar. Dia itu kalau dia ajaran. Yang si C ini kita ajarin. Karena dia pasti mau. Dan dia punya skill bagus dalam nyolong. Kata kawan satu. Jangan. Dia agamanya Kristen itu. Nah gitu. Kristen itu jangan di ajak. Cari yang Islam saja. Ini jelas jangan dipotong kali ini. Ini sangat citip sekali ya. Ini sangat citip sekali. Maksudnya gini loh. Dia itu fanatik. Seolah-olah fanatik beragama. Tapi kegiatannya itu melanggar hukum. Betul. Betul. Tapi misalnya. Seolah-olah beretika. Dia melanggar hukum. Tapi seharusnya dia diajak dong. Kalau menurut saya ya. Seharusnya si C itu diajak dong. Karena dia secara keahlian. Dia ahli gitu loh. Iya itu makanya. Kalau menurut saya. Supaya tujuannya tercapai. Kan tadi etikanya tadi itu. Dia harus sama-sama. Seagama. Maksudnya. Padahal tindakannya melanggar hukum. Secara Islam juga gak benar gitu loh. Maksud saya gitu loh. Iya betul. Dari sudut pandang agama pun. Gak benar gitu loh. Oke. Ini terakhir nih ya. Saya mau. Bapak-bapak nih. Ngasih komentar tentang. Menteri-menteri yang ada di. Susunan kabinet saat ini ya. Jadi saya akan. Sebut beberapa lalu. Ya kasih komentar apalah. Yakin atau enggak. Atau gimana gitu ya. Saya akan sebut beberapa aja ya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Gimana? Sebagai sesama. Oh enggak ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur ya benar. Kalau dalam konteks ini. Saya. Seperti yang di awal tadi itu ya. Membicarakan orang saya kurang. Kurang ini ya. Ini kayaknya cari aman deh. Enggak. Enggak cari aman gitu. Kalau dari secara ide. Ini kalau bicara. Tentang idenya. Bahwa si A ini pragmatis. Ya pragmatis. Tapi saya. Tidak ingin. Masuk disitunya gitu. Dalam konteks kementeriannya dan sebagainya. Karena. Ya. Kalau saya perhatikan. Kementeriannya. Menyusunnya itu karena kompromi. Sesuatu yang hasil kompromi itu. Saya pikir. Enggak akan ideal. Itu aja. Itu secara umum gitu. Tapi siapapun orangnya. Ya. Pak Yan ada komentar gak? Enggak. Pak Mahapod MD gak? Jadi daripada utian capek. Nyebut nama itu. Saya akan tidak komentar satupun. Oh gitu. Bahkan orang yang dianggap misalkan kayak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Nadiem Makarim gitu misalkan. Saya tidak akan berkomentar apapun. Kalau kita membicarakan orangnya apa yang harus kita komentari? Ya tidak ada. Maksudnya secara kelembagaan. Secara kebijakan gitu kan. Terhadap hal-hal yang seharian kita. Misalkan sekolah ya kalau misalkan ini. Ya kalau itu. Kalau memang utian mengarah ke situ. Saya lebih senang pertanyaannya dirubah. Oke. Seperti Pak Nonong bilang tadi. Perayaan itu. Perspektif Pak Nonong tentang saya itu detail gitu ya. Jadi mending utian menanyakan satu hal yang kecil-kecil aja. Yang gampang dijawab gitu ya. Misalnya tiba-tiba Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan. Mengusulkan sekolah di SMP itu seminggu ya tiga hari saja misalnya begitu. Ya itu kasir-kasir yang usul. Kalau yang begitu mungkin saya bisa punya komentar gitu ya. Ya maksudnya komentar saya adalah terhadap satu. Ide. Terhadap ide. Bukan orang. Tapi kalau disuruh Pak Nadiem Makarim. Saya tidak punya komentar tentang Pak Nadiem Makarim. Oke saya kan mancingnya ke orang. Kalau saya punya komentar. Apa? Dulu petingginya Gojek. Nah itu maksudnya. Saya pengen menguji orang-orang ini terhadap keyakinan atau sosok orang lain gitu. Tadinya. Saya pengen tahu. Karena pendapat Bapak itu bisa mempengaruhi. Nah karena. Saya yang jelas gak pernah interaksi full dengan dia. Ide detailnya seperti apa. Rancangannya seperti kan gak tahu gitu. Kalau ya enaknya seperti kata Pak Yang tadi. Ya pertama. Per item ini apa. Kalau kayak gini apa. Jadi siapapun pelakunya. Kita akan komenternya seperti itu. Oke siap. Kalau gitu teknologi akan. IT itu pelajaran yang dulu gak ada. Sekarang semuanya akan jadi ada. Di kurikulum sekolah. Balik lagi. Nah gimana menurut Bapak-Bapak sekalian. Siapa dulu nih. Karena itu ada dua yang cukup pendidikan yang utama saja. Atau yang. Detailingnya. Saya belum tahu detailingnya. IT itu mau diajarkan dalam seperti apa. Kalau dalam konteks sekolah-sekolah yang menuntut IT. Ya saya pikir itu bagus ya. Dan bahkan wajib saya pikir ya. Dia arahkan untuk mampu dalam IT. Tapi saya pikir tidak semua sekolah juga perlu IT gitu. Kalau pelajaran seni gambar itu IT-nya apa gini-gini Pak Yang. Seni gambar ada Pak. Desain grafis. Oh desain grafis pakai itu. Ya ya. Ini seni gitar ada juga. Seni gitar ada. Kayaknya Pak Yang. Meletakkan IT di dunia pendidikan. Jadi sebagai sebuah. Jadi kurikulum. Ya menurut saya sih. Bagus saja selama memang tepat itu diajarkan. Kan ada memang item-item yang tepat diajarkan pada situasi tertentu. Ada yang mungkin tidak tepat. Betul betul betul. Jadi misalkan. Materi IT tapi networking di. Apa jurusan seni gitu ya. Itu kan tidak pas gitu ya. Ya 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 betul betul. Tapi apakah kita memasukkan. Apa nama. Kurikulum IT itu di sekolah itu baik. Ya baik menurut saya. Baik selama itu memang tepat diajarkan. Tidak ada permasalahan gitu ya. Tapi secara. Kalau secara ide global. Saya tetap kembali kepada. Gagasan mendasar tentang negara ini. Kalau soal pendidikan. Ya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan itu gagasan mendasar. Oke oke. Kenapa saya kembali ke sana. Artinya. Bahwa sebenarnya sebelum kita melangkah kepada hal-hal yang rinci. Hal yang kecil-kecil. Sesungguhnya apa yang menjadi amanat kita dalam pendidikan terhadap Indonesia ini. Kan itu gagasan utamanya. Ya kalau memang ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita carilah langkah-langkah menuju ke sana. Jangan kita memilih langkah-langkah yang sebaliknya. Itu gagasan saya. Kelihatannya memang terlalu abstrak. Ya terlalu abstrak. Tapi ketika itu kita lihat kepada implementasi itu mungkin saja bisa jelas kelihatan nantinya. Misalnya contohnya apa. Saya adalah termasuk yang tidak menyukai yang namanya UN. Oke. Karena UN itu sama sekali bagi saya tidak mencirikan usaha-usaha menuju. Usaha pencerdasan kehidupan bangsa. Letakkanlah UN. Mungkin apabila itu UN itu ada. UN itu janganlah dijadikan sebagai pemutus si anak ini lulus tidak lulus sebuah tingkatan sekolah. Jadikanlah UN misalnya sebagai bahan evaluasi bagi kementerian yang untuk kembali nanti dijadikan sebagai bahan analisis. Oh ini kurikulum kita perlu lebih baik. Tapi tidak tepat untuk dijadikan pemutus kelulusan itu misalnya bagi saya. Itu kenapa saya bicara dari awal tadi gagasan kita mencari kebangsaan. Jangan sampai misalnya kita sudah berbicara soal anggaran pendidikan. Kita berharap anak-anak kita cerdas. Tapi negara sama sekali tidak menyediakan dana untuk itu. Nah itu kan namanya kita tidak mengikuti langkah-langkah menuju pencerdakan kehidupan bangsa. Lalu ya harus macam itulah. Kalau ini bertanya kepada saya ya itu jawaban saya. Dan mungkin upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu jangan diukur dengan hasil pragmatis misalnya dapat lapangan kerja. Karena dapat lapangan kerja itu tidak selalu orang cerdas. Kalau konteks cerdas. Dan proses-proses kalau diarahkan hanya spesifik untuk arahnya untuk dapat lapangan kerja itu malah bisa jadi tidak cerdas. Sekil, pintar sekil, sekilnya bagus tapi cerdasnya belum tentu. Cerdas itu kan kalau secara filosofis kayak misalnya orang jurusan filsafat ini pekerjaannya gak terlalu semua lapangan pekerjaan nerima. Tapi dari orang-orang seperti ini pemikiran mendasar, ide-ide besar itu muncul dari situ. Itu gambaran termasuk penyusunan kurikulum besar dan sebagainya. Itu kan bermula dari orang-orang yang seperti itu gitu. Bukan orang-orang yang pragmatis. Kalau orang-orang pragmatis mungkin bisa jadi kalau hanya networking saja. Mikir Indonesia internetnya bagus tapi terus arahnya apa? Gak punya arah gitu. Saya mikir arah besar itu yang harus berproses dari sesuatu yang tidak sebentar. Dan hasilnya, prosesnya tidak langsung real, nyata tapi sesuatu yang kadang-kadang abstrak gitu. Karena itu perlu ide, perlu apa gitu. Yang ide itu tidak bisa diukur langsung. Kayak kemarin itu ada yang mengatakan kalau ada profesor tidak produktif, apa ya kemarin itu? Dipecat apa-apa begitu ya. Terus ada yang prosesor, akhirnya komentar juga. Kalau ada menteri berjabat tidak produktif, dipecat juga gitu. Nah ini karena mengukur profesor, produktifnya itu tidak selalu diukur dengan hasil real gitu. Ide tulisan itu bagian dari produktif. Karena dia memang spesialisasinya di situ gitu. Nah tapi kan hal-hal seperti itu yang tadi Bapak-Bapak sebutkan itu prosesnya bisa jadi panjang Pak. Prosesnya panjang, butuh waktu lama, bisa jadi gak cukup satu periode. Nah tipe pejabat-pejabat kita itu sukanya yang instant-instant. Kalau ada kerusahaan, internet, blocker aja gitu. Misalkan yaudah nih kurikulum nih harusnya ada target sesuatu, nih kurikulumnya langsung dimasukin gitu. Nah gimana komentarnya? Dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Dengan, apa maksudnya dengan susunan kabinet sekarang, dengan pilihan orang-orang sekarang gitu, kira-kira optimis gak sih? Kalau saya, kembali bukan di susunannya ya. Tapi ide besar, ide besar. Kayaknya gak, pertanyaan saya tuh yakin gak sih? Ini kita nih 5 tahun lagi tuh masih. Loh gak, makanya itu kan dimulai dari ide besar. Maksudnya ide besar rezim ini apa gitu kan? Ide besar rezimnya, ini konteks ide besar rezimnya itu. Jadi, sekreatif apapun, ketika tidak sesuai dengan ide besar, ini sudah terbukti ya, di periode pertama banyak menteri yang mungkin keren ya menurut kita, begitu anu dipotong. Betul. Iya tadi dipotong gitu. Nah itu kan tidak sesuai dengan ide besar rezim gitu. Nah ide besarnya itu apa? Sebenarnya harus dinilai itunya, bukan per orangnya. Orang hebat nanti, para bawah misalnya dianggap hebat itu. Sebulan, dua bulan dipecat juga bisa apa gitu. Siapapun yang bisa. Itu berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Ayan, ada komentar? Saya sisi ide dengan panonok. Ditambah mungkin dalam hal membangun ide tentang semua negara yang berhasil itu kan tidak semalam, dua malam, setahun, dua tahun. Kita mungkin butuh beberapa generasi untuk mendapatkan cita-cita itu. Jadi bagi pemimpin yang menganggap bahwasannya dia sedang membangun dalam periode lima tahun harus selesai, bagi saya itu pemimpin yang tidak tumpang. Negara ini perlu dimangun dalam waktu yang lama, karena gagasan kita gagasan besar. Jadi kalau hanya berpikir dalam jangka pendek, seorang pemimpin bekerja pendek untuk sebuah ukuran negara, saya rasa itu tidak layak. Sebentar, saya kembali ke hal yang tadi pendidikan. Kenapa saya sebut tadi hal mendasar contoh sederhana? Kita mungkin perlu berpikir kembali tentang pendidikan bagaimana antri. Ya, itu kan fundamental banget, dasar banget. Mungkin itu yang perlu kita kembali-gali, karena nyatanya warga negara kita di jalanan tidak punya etika. Betul, berkendara di atas rutoan, naik motor. Nah, saya rasa itu adalah hal yang... Nah, itu contoh mengungkap sesuatu yang seharusnya orang tidak perlu tahu. Sekali-sekali saja kan, habis itu. Ya, sesekali. Sepeda sih. Jadi itu yang saya maksud soal pendidikan tadi. Kita harus kembali dulu kepada hal yang seperti itu. Ketika kita sudah bisa punya hal-hal yang mendasar mencukupi, baru kita bergerak maju lagi. Dan itu kan perlu waktu panjang. Ya, betul. Kalau yang kita pikirkan hanya periode 5 tahun, kita nggak akan selesai membangun. Cita-cita kita tentang sebuah negara Indonesia, Indonesia itu kan cita-cita, bukan sesuatu masa lalu. Tapi masa depan yang harus kita adakan dalam bentuk yang makmur itu kan cita-cita. Ya, dikerjakan dalam jangka panjang. Juga dalam perencanaan jangka panjang. Bukan dalam perencanaan 5 tahun modal kembali. Ya, tidak begitu. Kayaknya itu yang dipikirkan. Jadi, bukannya tujuan negara, tapi tujuannya rezim gitu ya. Kalau Pak, Pak Namung. Yang dipikirkan sama setiap kali, ada periode baru, pemerintahan, gitu lagi. Jadi, ya nggak kecapai-kecapai. Jadi, secara umum ya. Kembali tadi, Bepah Pendidikan itu memang perlu pembenahan panjang. Perlu proses yang panjang. Dari sisi prosesnya panjang, dari sisi membenahi yang belum beres, itu juga banyak yang harus di-PR masih banyak. Kita melihat, katakanlah kalau Pak Ian tadi nggak setuju dengan gagasan UN itu. Sekarang kan sudah jadi rahasia umum, ada tim sukses dalam UN itu. Jadi, kepikirnya standarnya tinggi. Harus nilainya tujuh, tapi dikasih contekan. Apa gunanya, gitu loh. Nggak ada kecerdasan sama sekali. Terus kemudian sekolah yang favorit, yang bahan baku orangnya memang puinter-pinter, dengan sekolah yang terpencil. Gurunya masuk seminggu sekali, mau disamakan di standar yang sama. Coba. Anggarannya yang berbeda, kesanangan yang berbeda. Itu secara teknis saja diselesaikan. Belum, gitu loh. Itu mau langkah yang berpikir. Nah, itu seolah-olah dia itu berpikir bahwa ingin menyelesaikan itu, ya pendidikan yang dia mampu jangkau yaitu sekolahan yang maju. Yang nggak maju, dicerdas sama. Nggak penting. Ini membuat pikirin. Nah, itu yang terkesannya. Nah, itu yang instan-instan itu. Saya pikir itu. Oke. Jadi, nah itu saya kasih contoh, itu diskusi-diskusi yang terjadi di KPL Yumbogor. Jadi, lebih banyak diskusi-diskusi. Tapi yang itu masih enteng-enteng lah. Masih belum mengeluarkan agida. Belum serius, ya? Belum serius. Jadi, itu contoh gambarannya. Jadi, teman-teman buat yang mau ketemu dan ngobrol, diskusi sama orang-orang bapak-bapak ini di KPL Yumbogor, ya siap-siap lah, bahasannya ya kayak gitu. Kalau mau ngumpul-ngumpul, ketemu sama bapak-bapak di mana, Pak? Biasanya ngobrolnya di mana, Pak? Di ini ya? Ada, ada. Kita kan grup Majelsta, kali ini. Biasanya kalau ada undangan, dan ada iming-iming makanan, gak tahu. Ada grup WhatsApp namanya Majelsta Lim, cuman itu ada filternya. Jadi, harus, imannya harus kuat dulu, tauhidnya harus kuat dulu. Tauhidnya harus kuat, pemikirannya harus terbuka, itu baru bisa masuk ke grup itu. Baik, terima kasih Pak Yan, Pak Muklas, mudah-mudahan diskusi kita ngasih, saya gak tau, bisa gak ya ngasih inspirasi ke teman-teman? Ini atau malah, wah malah kaget gitu, malah shock orang-orang nonton ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.